Entar nih Kenapa? Paket gua pak Ini dari minggu nih Belum nyampe-nyampe pak paket gua Ya kan emang biasanya juga lama kan Emang biasanya juga kan Sampai 3 hari 4 hari kan Ini dari minggu sampai sekarang gak nyampe-nyampe kan Gua bayar ongkir Masa sih? Ini ekspedisinya gimana? Oh itu mah kayaknya emang error deh jasa ekspedisinya deh Ya gimana sih? Gimana kalau gua ambilin? Ini masih jauh pak di Bandung Nih, poket lu Kok bisa? Bisa dong Eh, cepet banget Bisa Oke, Assalamualaikum Kali ini kita akan bikin efek The Flash Menggunakan Adobe Premiere Pro Tapi seperti biasa sebelum mulai Ketukukan energi Dan let's go Nah, ini gua udah ada di Premiere Pro Seharusnya bikin efek tuh harusnya di After Effects ya Cuman buat temen-temen yang belum ngerti After Effects Gak apa-apa Kita akan bikin di Premiere Pro Karena ada cara simpelnya juga gitu ya Dan ini adalah yang akan kita buat kali ini So, preview dulu Oke, kita langsung aja ke Premiere Pro ya Disini udah ada footage gua Atau kalau misalkan lu belum Pergi ke file dan import Ya, seperti itu Atau bisa double click disini Atau langsung aja drag videonya ke project file sini Nah, kalau udah seperti ini Kita akan double click dulu Dan gua biasa pilihin Misalkan gua pengen dari lari sini nih Pencet ini Dan action seterus sampai sini Oke Nah, kalau udah sampai sini Kita tutup ya Bam Dan klik aja langsung Ininya nih Videonya nih Klik dan drag ke timeline Bam Oke Udah kayak begini Kita langsung akan bikin efeknya Pertama Lu bisa zoom dulu ini sampai full ya Penggarisnya Kalau udah kayak begini Lu cari dimana lu lari Sini 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 C Ini kan V nih V untuk telunjuknya Pencet C untuk cutternya Nah, ini nih Ini V Ini C Kita potong Dari sini Sampai sini Oke Kita maju lagi Sampai gua gerak nih Lihat botol Gua akan gerak Kita cari aja Misalkan disini lu pengen langsung move Set Dan Maju lagi Kesini Sampai pegang botol Oke Dan kita potong lagi Jebret Oke Cari lagi Ini minum sampai selesai Taruh Dan langsung Lari ke bawah Udah selesai Gini Dan Lari ke bawah Dan Sampai selesai Turun Jebret Gini ya Oke Bam Nah Kita pencet lagi V Kita lunjuk Ini adalah Bagian yang dipilihin Yang pas gerak-geraknya aja Nah Cara bikin efeknya Simpel banget Pencet R Di keyboard Pencet R Ini adalah Rate Stretch Tool Pencet R Dan lu tarik aja dari awal sini Sampai ke sini Sampai kecil lah Intinya Kecilnya bebas Ini bisa di Atur lagi nanti Kalem Ini jadi Snet Gitu ya Jadi cepat banget Srut Gitu Dan begitu juga yang lari yang kedua Kita akan percepat sampai disini Cepret Srut Gitu ya Begitu juga yang ketiga Kita tarik dulu ini Sampai disini Oke Nah Kalau ketiganya udah Kita block Pencet V dulu Kita block yang ketiga Tempelin ke sini Block juga Sampai yang kedua Tempelin ke sini Block juga Sampai sini Dan tempelin ke awal Oke Kayak begitu ya Nah ini udah dari kosong Zrut Lari gitu ya Kok gak kayak ada flash Oke Kalem Ini belum dikasih efek Kasih efeknya simpel banget Lo tinggal klik kanan Dan bergigit Time Interpolation Dan Frame Blending Bam Begitu juga yang kedua Klik kanan Time Interpolation Dan Frame Blending Yang ketiga juga sama Klik kanan Time Interpolation Dan Frame Blending Nah Lo akan liat Disini ada motion blur Dan timeline nya ada merah-merah Ini karena efeknya belum di render Kita pergi ke sequence Dan render effects Into Out Bam Ya Oke Lo bisa preview sekarang Bahwa lo jadi The Flash Gitu ya Pindah Z Gitu Kalau misalnya lo kurang cepat Lo bisa pencet R lagi Dan percepat lagi Yang kecil-kecil ini Zrut Oke Nah Jadi belum selesai sampai disini Kita pergi ke Project Files Dan pergi ke New Adjustment Layer Bam Oke Kita bikin Adjustment Layer Untuk bikin efek ketarannya Dan Adjustment Layer nya Taruh di atas sini Kasih Full sampai ujung Dan Kita zoom sedikit Ini Perbesar Perdetail Dan kita akan pergi ke efek Tulis aja Transform Transform ya Disini ada Distort Transform Klik Transform nya Drag ke Adjustment Layer Bam Seperti itu Dan lo cari sampai lo mendarat Nah disini Sampai pertama kali duduk Dan pergi ke efek kontrol Scale sedikit Scale sedikit saja 1 atau 2 lah Sedikit gini ya Di Transform ya Jangan lupa Jangan disini Jangan di Motion Tapi di Transform Nah Pergi ke Position Pas mendarat sini Kita klik Timeline di Position nya Bam Maju 1 frame sedikit Dan kita pindahin aja Ke sini nih Sedikit nih Ke kanan ya Ini ya Dari awalnya disini Normalnya kita ke kanan sedikit Dan maju lagi 1 frame Turunin sedikit Bundurin ke kiri lagi sedikit Gitu Intinya ini dibikin gerak-gerak Maju 1 frame lagi Pindahin ke kanan Shred Maju 1 frame lagi Dan pindahin ke normal Ini reset parameter langsung Jebret Gitu ya Nah kalau lo liat Ini akan Puff Gitu Puff Puff Waduh Ini belum-belum Belum reviewnya ya Nah Oke Kita anggap dulu Ini udah yang pertama Kita buka Ini Perbesar Ya Framenya Kita blok semua Biar enak Terus pencet Ctrl C Ya Bam Dan maju sampai sini Sampai pertama kali lo mendarat Yang kedua Hup Ya Lo kasih lagi Ini Ctrl V aja Jadi udah Gak usah bikin yang tadi Jadi ada dua nih Kita blok lagi Dan Ctrl C lagi Maju sampai yang ketiga Ya Sampai yang ketiga Disini Dan mendarat Disini Bam Ctrl C Ctrl V Nah Jadi muncul ya Jadi akan ada Tiga getaran nih Bum Dan Tambahin Ini Shatter Angle nya Sampai ke 100 ribu lah Gitu Ini bikin machine blur Sekarang kita akan Pergi ke sequence Dan render effects Into out Shatter Jadi hijau ya Sof Gitu ya Nah Sof Jadi tiap pindah Itu akan ada getarannya Sof Gitu Nah terakhir Tinggal lo tambahin sound effect Pergi ke project file Disini udah Ada nih run Beberapa sound effect Lo bisa cari aja di youtube Flash sound effect Gitu ya Atau apapun lah Getaran-getaran gitu Gue akan taruh di Gerakan yang pertama Sini Set Gitu ya Jadi Oke Tempelinnya sepas mungkin Gitu ya Gitu dan Gitu Tinggal Akhirnya lo tambahin color grading Segala macem Gue disini udah biasa Punya loot gue sendiri Yaitu Jengkok Lo bisa dapatkan di kelas online Gue ya PEM Gitu ya Dan selesai Sekarang lo udah punya Efek The Flash Nah jadi simple aja Segitu Cara bikin efek The Flash Semoga super manfaat Buat lo semua Dan buat yang pengen Belajar Premiere dari awal nih Buat yang masih bingung Dari awal banget Pemula banget Lo bisa cek di description Di bawah Gue punya kelas online Adobe Premiere Pro Ada 19 materi Yang lo bisa pelajarin Dari 0 Sampai bisa ngedit Disana juga ada loot Yang biasa gue pake di youtube Seperti ini Jadi begini Gitu ya Atau di Instagram juga Foto-foto gue Itu pake loot yang udah gue bikin Disana ada banyak loot Yang bisa lo pake buat pelajar juga Dan ada materi Premiere Pro Yang pasti bikin lo bisa ngedit Gitu Harganya akan tetap 200 ribu Tidak akan berubah Lo cek aja di description Whatsapp Atau nanya-nanya dulu disana Gak apa-apa Dan semoga bisa Belajar Premiere Lagi Kedepannya Oke Thank you Segitu aja Assalamualaikum And